Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT. ESA Industris Indonesia TBK atau ESA mencatatkan keniakan laba yang signifikan di 243,69% di kuartal ketiga di 2024. Catatan ini diraih meskipun harga amoniat terkoreksi cukup lebar dibandingkan dengan perdi yang sama di tahun sebelumnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia PT. ESA Industris Indonesia TBK atau ESA mencatatkan laba bersih sebesar 33,56 juta dolar Amerika. Raihan ini melesat tajam 243,69% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 9,76 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan tercatat di 230,11 juta dolar Amerika, koreksi tipis 1% dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di 232,63 juta dolar Amerika. Pendapatan perseroan sebagai pesat dari kontrak penjualan amoniat ke Genesis Corporation di 199,53 juta dolar Amerika. Koreksi tipis 1,3% dari tahun sebelumnya di 199,31 juta dolar Amerika. Sementara itu penjualan LPG ke PT. Pertamina Patra niaga 30,88 juta dolar Amerika, naik tipis dari tahun sebelumnya di 30,44 juta dolar Amerika. Kinerja perseroan masih tetap terjaga di tengah penurunan harga amoniak 9% year-on-year ke 345 dolar Amerika per tahun di kuartal 3 2024. Korporas Sekretari PT. ESA Industris Indonesia TBK atau SSA Sinta DU Siringo-Ringo mengatakan perusahaan mampu mencatatkan EBITDA 97 juta dolar Amerika, naik 47% year-on-year di tengah pendapatan turun 1%. Perseroan mencatat pemban pokok pendapatan turun sertifikan 19,27% ke 148,74 juta dolar Amerika, dari tahun sebelumnya di 184,26 juta dolar Amerika. Lambang kotor tercatat di 81,36 juta dolar Amerika, naik 68,21% year-on-year. Total liabilitas di 161,82 juta dolar Amerika. Total ekuitas di 533,83 juta dolar Amerika. Dan total aset di 665,65 juta dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk Adeksi Jeno. Di tengah catatan positif di kinerja kuartal ketiga di 2024, saham ESA di sepanjang perdagakan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Bahkan secara intraday tadi sempat menguat di atas 3% dan menyentuh level intraday tertingginya dalam beberapa waktu terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham dari ESA di sepanjang perdagakan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 970 rupiah per saham. Posisi ini mengalami penguatan signifikan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya dari catatan kami di 955 rupiah per saham. Kemudian pasca pembukaan saham ESA melaju kencang ke 1010. Intraday tertinggi hari ini dan intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian penguatannya lebih ke arah terbatas 995, 985, 975, 980 di penutupan sesi pertama siang tadi. Dan di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 975. Update-an saat ini saham ESA bergerak di 980 menguat di 2,62%. Kita akan coba lihat pergerakan saham ESA di beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Di perdagangan 2 Mei saham ESA masih bergerak di level 700an di 3 Juni mendekati ke level 800an pemirsa. Sementara di 5 Juni saham ESA justru tertekan hingga ke 715 rupiah per saham. Juli, Agustus, September hingga Oktober saham ESA melaju cukup kencang. Pembalikan arah yang cukup signifikan hingga menyentuh intraday tertinggi di 1.010. Maksud kami untuk hari ini meskipun penguatan saat ini lebih ke arah terbatas. Dari data RTI yang saya pegang, 1.010 merupakan level tertinggi secara year to date. Dan juga dalam satu tahun terakhir, sementara tiga tahun terakhir saham ESA sempat menyentuh di 1.515. Nah bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita coba beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi atau dari beberapa indikatornya. Price training ratio ada di kisaran 24.90 kali, PSR-nya di 3.63 kali, dan PVV-nya di 2.75 kali, dan PCFR di 7.25 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali. Kami akan menunggu bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini. Terima kasih.